Intro Oke, Halo semua, kembali lagi dengan AM4A di sini tentunya Apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja Oke, kali ini saya berada di pinggir jalan Dan kalian lihat seluruh tas, terus diikat-ikat Dan saya pakai gloss, pakai jasat tebal, terus pakai protektor, pakai sepatu di atas mata kaki Dan kali ini malam hari ini, tepatnya sekarang itu jam 9 malam Saya mau perjalanan ke luar kota Makassar Perjalanannya sih tidak terlalu jauh ya, cuma berkisar 100 km lah Baru itu begini Dan, iya, kita langsung saja, terserah marah Jadi sekarang jam 9, tapi saya mau ini juga, apa namanya, mau langsung pece Jadi tiba di tanah itu langsung kembali lagi nanti ke Makassar gitu Karena tujuan ke sana bukan pergi apa, tapi hanya menghantarkan suatu berkas sini Hari dalam tas Dan ini sangat penting Ya, paling itu aja Ya Aduh, macet-macet Jadi, cuma sekedar mengabatkan momen aja gitu Perjalanan malam Dari sini ke sana Terus di sini saya juga full gear ya Karena mungkin jaraknya, menurut saya sih tidak terlalu jauh Tapi, apa ya Pertama ini perjalanan malam Yang pastinya dingin Jadi saya pakai jaket yang tebal Ini jaket anti angin pastinya Dan juga anti hujan Juga pakai protektor biar kaki saya juga tidak terlalu kedinginan Terus saya pakai protektor di atas mata kaki juga Ini Karena Biasakan kalau malam Angin-angin itu masih masuk ke celah-celah celah di bawah Jadi Jadi masih agak dingin gitu Ya, begitulah Biar saat riding malam Perjalanan keluar kota itu Nyaman gitu Apalagi kan ini Jalurnya Kebanyakan trek lurus ya Kosong, panjang Jadi ya Kita Waduh ini motor saya Agak Apa ya Ada yang aneh Kita cembela saja tidak ada Ya Ini motor saya Ini motor saya Kalau misalkan ditarikkan sedikit Kita yang mau mati nih Ini Itu dia Nanti gak ditarik kencang Baru Mau Lari Gitu Kan bagi kalian yang tahu Kenapa seperti ini Ini baru malam ini ya Saya rasa seperti ini Sebelumnya tidak Aneh juga Kenapa pas tempo touring Terasa seperti ini Ini bagi kalian yang tahu Bisa kembali dibawa Ini sih kejalannya sama Kayak motor Mau kehabisan bensin gitu Atau mungkin Asupan bensinnya Tidak cukup Atau mungkin ada yang tersumpah Di silahnya Saya kurang tahu Semoga saja tidak ada apa-apa Saat ini Mau ke parepare Mau pulang balik Ada mau diantar Oh iya, saya tadi bilang kepare-pare ya Aduh, mau ke pangkep maksudnya Salah ucap ini Ya maksud saya mau ke pangkep, bukan pare-pare Tapi sebenarnya rencana juga mau terus ke pare-pare Tapi masih belum pasti ya Jadi saya tujuan pastinya nih mau ke pangkep dulu Oh iya, saya mau ke pangkep Oh iya, di Mars ini tuh ada mall-nya Ini dia mall-nya Mars kayak istana-istana di negara Itali Cantik, unik dan apa ya Mengesankan lah Goddamn high, all i do is smoke and i write these lines School and go, grades where i fell behind Picking up the piece of paying back my time Do i really wanna get the side? Do i really wanna write these rhymes? Do i really wanna be a fucking sellout? Do i really wanna take that route? Hell nah, i'm just paying my dues Getting that check, swigging out on Ini harus kabar nih kalau perjalanan begini karena banyak bros Jangan terlalu ambil resiko karena resikonya tidak sebanding deh aku Waduh, waduh, waduh Merit kali ini Jangan terlalu ambil resiko Jangan Oke, di depan sini sudah perbatasan Pangkep dan Maros Jadi dekat ya Ini dia, selamat datang Pangkep Baiklah, saya akan mengubahnya Jadi di sebelah kanan ini salah satu ikoniknya kota Pangkep Itu dia, bambu runcing Oke, jadi kita sudah sampai di sini Ini dia, tempatnya Mas Besar Al Muhtazam Segeri Pangkep Jadi di sini saya akan tunggu dosen saya Jadi ini barang untuk dosen saya Bagi kita ada kegiatan workshop dan seminar di sini Dan saya akan hubungi dia dulu Tadi kameranya mati, jadi saya baru lihat pas sudah tiba di sini Sekarang sudah jam 10, kurang lebih 1 jam pas kita tiba di sini Oke Oke, jadi saya sudah kasih tadi ke dosenku ini Apa namanya Berkasnya dan juga barang-barang yang mau dipakai untuk kegiatan workshop Jadi lokasinya itu tadi kan kita berhenti di masjid ya, di depan Jadi depan masjid itu ada jalan masuk Jalan yang ini Lokasinya di dalam sini gitu Ya, jadi sekarang kita mau perjalanan balik kandang lagi ke Kota Makassar Sekarang sudah jam 10 lewat mungkin setengah 11 ya Tapi mungkin kita akan cari tempat makan dulu Sob sodara pastinya Biar Biar Kita rasa juga bagaimana masakan asli di sini Jadi, oh ya Buat kalian yang belum tahu Sob sodara Jadi tulisannya bukan sup ya, tapi SOB Nah itu adalah singkatan dari orang-orang di sini gitu Jadi namanya sob sodara SOB itu singkatannya adalah Biar saya orang pangkep sodara gitu Jadi masakan khas di sini itu sob sodara itu adalah singkatan dari Kata-kata orang di sini gitu Yang mengartikan bahwa ini makanan dari sini gitu SOB berarti saya orang pangkep tambah sodara Jadi makanannya itu bernama sob sodara gitu Kalau kalian mau tahu rasanya itu banyak sekali dijual Mungkin di kota Makassar juga banyak Dikendari juga bahkan banyak Saya sering makan Apalagi di sini Di sini itu sudah tempatnya sudah pasti banyak lah Jadi kita culiner malam-malam Apa ya Sekaligus menikmatilah perjalanan ini gitu Jadi walaupun oh ya tips dari saya Untuk kalian mungkin yang sering perjalanan jauh Yang sering merasakan bosan di jalanan Yang sering merasakan suntuk galau bunda gelisah merana Jadi tips dari saya ketika kalian perjalanan itu Usahakan apa ya Seburuk apapun perjalanan kalian Tantangannya gitu Usahakan kalian harus merasa enjoy itu Tips dari saya gitu Jadi kenapa Saya tidak pernah sama sekali merasakan Perjalanan itu Apa ya Bosan gitu Walaupun mungkin saya kemarin itu perjalanan dari Makassar ke Masamba Itu sendiri Di situ saya tidak pernah merasakan bosan Bahkan saya merasa Bahkan di situ saya terus merasa semangat Karena saya selalu memotivasi diri sendiri Oh ini saya harus menikmati perjalanan ini gitu Apapun yang terjadi apapun tantangan yang saya dapatkan Itu merupakan Apa ya itu sudah seni di dalam suatu perjalanan itu teman-teman Jadi Buat kalian Mungkin kadang Aduh ini perjalanan membosankan sendiri apa Sebaiknya happy kan saja lah gitu Mau rame Mau Sendiri Usahakan Selalu buat hati kita itu senang gitu dalam perjalanan Selalu buat diri kita menikmati perjalanan itu gitu Daripada kita mengikuti Apa ya Mungkin rasa bosan itu kan Perjalanannya menjadi tidak Berarti begitu Jadi mending Dinikmati saja lah gitu Oke Oke Yap Karena Perjalanan sedikit Agak gosong Kita Sedikit ngekas lagi ya Biar tidak mengantuk Nanti setibanya di kota kita cari tempat Paklan jauh äuso bagus Sebenarnya . Jauh Terselah Empat Terselah Terselah Kalian Oke tapi mungkin terlalu kencang jadi gemetar gemetar ini sangat gemetar jadi aku jatuh aduh apa jatuh aduh jadi itu resikonya pakai sejuan model seperti ini ini terjut angin jadi memudahkan dia untuk terlepas juga jalanan apa ya bergetar parah jadi makanya dia terlepas oke di situ ada warung sop terarah kita akan ke situ eh aduh tempat putarnya lewat kita berhenti di sini naga saja enak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati